Assalamualaikum Bunda di Rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat bawang bombay goreng crispy Yang tentunya ala Bunda Tika ya Seperti biasa sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan bagi Bunda di Rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik lambang loncengnya ya Bund Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Nah untuk bahan-bahannya Seperti nama judulnya tadi Bawang bombay goreng crispy Jadi bahan utamanya yaitu Disini saya pakai bawang bombay Jadi saya pakai yang ukuran kecil Kalau Bunda di Rumah mau bikin banyak boleh ya Pakai ukuran yang lebih besar Disini saya sudah siapkan satu buah bawang bombay Udah dikupas dan dicuci Kemudian 2 sendok makan tepung bumbu Disini saya pakai tepung bumbu Kobe super crispy Boleh pakai tepung bumbu sajiku atau tepung bumbu lainnya Kemudian disini ada tepung roti Boleh juga atau tepung panir ya Disini saya pakai tepung roti secukupnya Kemudian disini saya pakai satu butir telur ayam Setengah sendok teh merica bubuk Dan yang terakhir yaitu minyak goreng Nah itu tadi ya bun bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah ya bun Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah pertama kita akan potong-potong bawang bombaynya terlebih dahulu Jadi disini kita akan potong bulat-bulat ya Jadi agak besar aja potongannya Seperti ini Kemudian kita lepaskan tiap bulatannya Seperti ini Jadi Bawang-bawang bombay goreng ini Biasa kita temui di cafe-cafe itu ya bun ya Jadi Sekarang bunda di rumah bisa buat sendiri di rumah Karena bahannya itu sangat praktis Dan cara membuatnya juga sangat mudah Jangan lupa juga subscribe dulu channel Reset Bunda Tika Bagi yang udah subscribe terima kasih banyak ya Jadi kita pisah-pisahkan seperti ini Jadi untuk satu buah bawang bombay hasilnya juga udah banyak Cocok banget buat cemilan Nah hasilnya seperti ini ya Bawang bombaynya yang udah dipotong-potong Kemudian disini saya akan membuat adonan basah Terbuat dari telur Jadi karena saya pakai tepung bumbu Jadi saya enggak Enggak itu Enggak pakai penambahan garam Karena sudah asin ya Jadi disini Saya masukkan Merica bubuk Di adonan telurnya Kemudian kita kocok lepas Disini tepung panirnya saya bagi dua Jadi nanti ada Untuk yang pertama Dan yang kedua Jadi seperti ini Sekarang saya pakai kocok tangan Langkah pertama Kita masukkan potongan Bawang bombaynya di tepung bumbu terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kita masukkan ke Telur Kemudian kita masukkan di tepung panir yang pertama Supaya lebih jelas Seperti ini Sambil kita tekan-tekan ya Supaya tepungnya lengket Kemudian kita masukkan lagi Kedalam Kocokan telur Kemudian Langsung ke tepung panir yang kedua Sambil kita tekan-tekan Supaya Tepungnya itu menempel Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Jadi nanti kalau sudah banyak Baru kita Goreng bersamaan Kita lakukan sampai selesai ya bun Seperti ini Pertama ke tepung Bumbu Kemudian ke kocokan telur Kemudian ke tepung panir Kemudian ke tepung panir Kemudian ke tepung panir lagi Kita lakukan sampai selesai ya bun Nah ini Sudah selesai Dibalur tepung ya Sekarang kita Panaskan Minyak gorengnya Boleh langsung digoreng Atau Disimpan di freezer Boleh Jadi Waktu-waktu kita Mau goreng Tinggal digoreng ya Jadi ini Hasilnya Seperti ini Sekarang kita tinggal Menunggu minyaknya panas Sekarang kita Mulai goreng ya bun Jadi biar Tidak repot Disimpan aja Di kulkas Kalau Jadi goreng Secukupnya aja Jadi sewaktu-waktu Kita mau goreng lagi Kita tinggal Ambil dari freezer ya Kita goreng Jadi ini Saya goreng Semua Kita goreng Sampai warnanya Kuning keemasan Nah ini Sudah mulai Kuning keemasan Jadi aromanya Itu harum ya Dari bawang bombaynya Sudah ada yang Warnanya keemasan Ini saya tiriskan Di atas tisu Jadi tipsnya Biar bagus Kalau banyak gorengnya Setelah Menggoreng seperti ini Disaring dulu ya Minyaknya Jadi baru Untuk menggoreng Yang selanjutnya Karena ini Cuma sekali Saya kasih mati aja Kompornya Kita tunggu tiris Kita akan sajikan Nah sekarang Saya akan sajikan Di piring Disini saya sudah Siapkan mayonis Dan saus sambal Kemudian Saya Sajikan Disini Jadi ini crispy ya Nanti saya akan Coba satu Seperti ini Lama-an ya bunda ya Seperti ini Dan sekarang Saya akan coba Satu Kalau yang suka Bawang bombay Wajib loh Dicoba ini Rasanya sangat enak Dan gurih Apalagi kalau kita Cocol dengan Saus sambal Atau mayonis Nah ini dia bunda Hasilnya Bawang bombay goreng Crispy Yang super enak Alah bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum